Sitratai merah jelib tiga. Tio Bun Lyok tak dapat menahan pula marahnya. Ia meloncat ke atas panggung menghadapi Tiat Ho. Orang kurang ajar. Sumbuh kau sombong sekali. Tak kusangka kedatanganmu, di sini sengaja membuat kacau. Engkau bukan hanya main-main memperlihatkan ilmu silat, bahkan telah berani melukai puteraku secara keji. Nah, jangan sesalkan kalau aku menghajar adat padamu. Orang tua itu siap untuk menyerang tapi pada saat itu seorang perempuan dengan gerakan indah melayang ke atas gelanggang. Ia adalah Hon Lian Hwa yang mendapat perkenan suhengnya untuk mewakili tuan rumah. Lian Hwa menjurah kepada Tio Bun Lyok dan berkata, maafkan aku, Tio Syok Su. Engkau adalah golongan Ciam Pue orang tua yang pantas dihormati. Ku rasa tidak pantas kalau Syok Su melayani orang muda seperti Tiat Ho Weng Hwang ini. Biarkanlah aku yang muda mewakilimu, Tio Bun Lyok berdiri bingung dan bimbang, tapi ketika ia melirik ke arah Wat Hong, Hwa Syok Su ini mengangguk-angguk dan berkedip mata. Terpaksa ia mundur dengan hati khawatir. Nah, hari mau besi, Tiat Ho, engkau mau main-main care bagaimana? Tangan kosong atau bersenjata dengan langsung Lian Hwa menantang. Tiat Ho agak bingung juga melihat tiba-tiba Tio Bun Lyok diganti oleh nona cantik ini. Sebelum ia menjawab, tiba-tiba dari belakangnya meloncat seorang yang ternyata bukan lain adalah Ban Ho, hari mau termuda. Sejak tadi Ban Ho kagum melihat kecantikan Lian Hwa yang seakan-akan bunga terapai merah muda baru mekar, dan ia sudah melihat pula bahwa kepandaian silat gadis itu tak berapa tinggi, ternyata dari gerakannya ketika bersilat melawan Wat Hong Hwa Syok tadi. Maka kini melihat gadis itu masuk ke gelanggang menggantikan cuan rumah, ia menjadi gembira dan meloncat pula menyusul kakaknya. Jiko, kakak kedua. Biarkan aku main-main dengan perempuan ini Tiat Ho tersenyum dan meloncat turun. Kata-kata yang diucapkan Ban Ho itu sungguh kurang ajar, maka para jago tua yang berada di situ mendengar dengan wajah merah. Bahkan Wat Hong Hwa Syok yang biasanya sangat sabar, mengertak gigi karena marah. Eh, eh. Ini harimau kecil berani unjuk gigi. Engkau mau main-main dengan aku? Boleh, boleh. Nonamu sudah siap, Lian Hwa mengejek. Dengan senyum aksi dibuat-buat Ban Ho mulai dengan serangannya. Tangan kanannya menyambar ke pundak Lian Hwa untuk dicengkram. Ketika gadis itu berkelit, tangan kirinya menyelonong ke depan menyambar pinggang gadis itu. Lian Hwa mengeluarkan suara mengejek dan meloncat ke samping sambil mengirim tendangan hebat. Gerakan berkelit sambil menyerang ini sangat sukar dilakukan dan sukar pula diduga hingga. Ban Ho terkejut bukan main. Untungnya ia masih dapat memutar tangan kanannya ke bawah untuk menangkap kaki Lian Hwa yang menendang. Tak tahunya, tendangan itu biarpun datangnya begitu cepat, tiba-tiba saja bisa ditarik pulang dan sebelum tahu bagaimana terjadinya, Ban Ho merasa tiba-tiba telinga kirinya panas dan matanya berkunang-kunang. Terdengar suara ketawa di sana-sini karena baru dua jurus saja gadis itu telah dapat menggunakan tangannya menempiling kepala lawan yang mengenakan telinganya. Tamparan di telinga itu menerbitkan suara pelok yang keras hingga nampaknya lucu. Ban Ho menjadi marah. Ia tadinya tidak menyerang sungguh-sungguh karena tidak mau melukai nona cantik itu, tapi kini tamparan yang memanaskan telinga dan hati itu membuat ia macu gelap. Dengan geraman buah siya menubruk dengan tipu siok luiting, petir menyambar di atas kepala, tapi Lian Hwa sambil tertawa kecil melompat ke belakang dengan gerakan Kim Li Choan Po, ikan gabus menerjang wombak. Dua kali Ban Ho menubruk, tapi dua kali pula gadis itu melompat dengan gerakan indah. Dalam murkanya Ban Ho lalu mengeluarkan ilmu silatnya Pakat Kua Kun dan menyerang dengan maksud membunuh. Tapi ternyata gadis itu mengenal ilmu silatnya dengan baik. Beberapa kali Ban Ho kena ditendang, ditampar dan diejek. Setelah berlangsung hampir 30 jurus, tiba-tiba Lian Hwa membentak. Pergilah kau dan sebelum ia mengerti musuh menggunakan gerakan bagaimana, tahu-tahu Ban Ho terlempar ke udara dan jatuh di luar kalangan. Untung tubuhnya kuat dan lemparan itu memang bukan dimaksud untuk membanting keras, hingga ia tidak mendapat luka berat. Ketika tadi Lian Hwa berkelit ke sana kemari, jago tua diam dia memuji kelincahan gadis itu dan mereka mengenal tipu-tipu silat yang digunakan gadis itu. Tapi gerakan melempar Ban Ho keluar panggung tadi sungguh membuat mereka heran. Tak seorang pun di antara mereka pernah melihat gerakan itu. Gerakan itu seperti gerakan Chiyopo Tiankeng, batu meledak langit gempur, sebuah tipu gerakan ilmu silat cabang Kunlun Pai tapi agak berbeda dan jauh lebih sukar dilakukan karena ketika melempar, gadis itu mengangkat kaki kirinya ke atas. Apakah itu kebetulan saja? Ban Ho yang kena dilempar merasa penasaran dan malu, tapi ia tidak kapok. Ia meloncat kembali ke panggung setelah mengambil sebatang pedang dari kakaknya. Lian Hwa berdiri bertolak pinggang memandang lawannya dengan senyum manis, Eh, eh, bocah ini masih berani kembali kesini? Loh, kau bawa-bawa pedang buat apa? Buat menakut-nakuti aku? Hati-hati, jangan main pedang nanti tanganmu sendiri terluka ajakan ini sungguh hebat. Ban Ho memandang dengan mata mendelik, lalu tanpa ingat keadaan dia memaki, Perempuan busuk, kalau engkau ada kepandayan ambillah senjatamu. Hem, anak tak tahu diri. Sudah dihajar masih belum kapok. Kau kira kepandayanmu itu sudah cukup untuk dipakai melagak? Haya, seperti katak dalam tempurung saja. Untuk menghadapi pedangmu yang hanya pantas dipakai dalam dapur itu tak perlu nonamu ambil senjata. Hayo, seranglah perempuan sombong. Jangan jadi setan penasaran kalau kepalamu menggelinding di lantai ini lalu ia menyerang dengan ganas. Lian Hwa miringkan tubuhnya dan pedang menyambar di sisi tubuhnya berbunyi sing karena kerasnya sabetan. Ban Ho yang melihat serangannya dikelit demikian mudah menjadi penasaran dan makin marah. Dikirimnya serangan bertubi-tubi dan pedangnya bergerak bagaikan gulungan asap berpancaran ke sana sini. Tapi Lian Hwa dengan enak saja mengandalkan ginkangnya yang luar biasa, bergerak menyusup sana sini di antara sambaran mata pedang. Baru sekarang para tamu tahu akan kelihayan gadis yang mereka tadinya tak pandang sebelah mata itu. Bahkan Chiao Long Hiong yang duduk di dekat Huat Kong tanpa terasa memegang lengan tangan kawannya itu dan meremas-remasnya. Untung Huat Kong bukan orang sembarangan, kalau tidak pasti lengan itu akan menjadi matang biru. Mulut orang tua itu ternganga dan akhirnya ia menghela nafas berulang-ulang sambil menyebut, Ya Tuhan, pantas saja ia menjadi semuimu, tak taunya ia demikian liai. Huat Kong merasa girang mendengar pujian itu dan tersenyum lebar. Keadaan sangat tegang karena kini tubuh Lian Hwa tak tampak lagi, hanya ikat pinggangnya yang berwarna merah berkibar-kibar di antara sinar pedang. Lian Hwa merasa sudah cukup mempermainkan lawannya yang kini mulai berkeringat dan lelah. Ketika Ban Hong menyerang dengan nekat, yakni dengan tipu angin selatan menghembus, sebuah tipu yang hanya dilakukan oleh orang nekat yaitu pedang di tangan kanan menusuk dada dan tangan kiri berbareng mencengkeram ke arah kepala lawan, Lian Hwa berayal menantikan datangnya, ia berjongkok menghindarkan pedang dan tangan kiri yang mencengkeram, lalu secepat kilat ia tangkap pergelangan lengan yang memegang pedang dan mendorong pedang itu ke arah tangan kiri penyerangnya. Terdengar teriakan ngeri dan Ban Hong melepaskan pedangnya lalu terhuyung-huyung sambil memegang tangan kirinya yang berdarah. Ternyata dua buah jari tangannya telah terpotong oleh pedang sendiri. Nah, 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 apa kataku tadi? Kau main-main dengan pedang, sekarang tanganmu sendiri terpotong Lian Hwa mengejek. Bangsat perempuan sungguh kejam. Lihat pedang seruan ini dibarengi berkelebatnya sebilah pedang yang menyambar ke arah leher Lian Hwa yang masih berdiri tertawa-tawa. Dengan gerakan manis Lian Hwa menghindarkan diri dari sabetan sambil meloncat mundur. Ah, kiranya macan tua menuntut balas. Bu Ho Wung Hiong, apakah pandanganmu juga sepicit adikmu yang kecil itu? Kau seorang Kang Ong ternama dan tersohor gagah. Apakah kau tak dapat melihat kesalahan adikmu sendiri bahkan mau menambah kesalahan itu? Ingat, kawan, waktu ini kita semua hanya menjadi tamu dan untuk menghormat tuan rumah yang terkenal sebagai seorang bu biman dan gagah, tidak seharusnya adikmu memikin ribut. Barusan aku sengaja mewakili tuan rumah menghukum adikmu, seharusnya kau sebagai kakaknya berterima kasih padaku perempuan sombong, jangan banyak mulut. Sebelum aku balaskan kekalahan adikku, katakanlah dulu siapa kau yang ganas ini, aku orang biasa saja tidak gagah seperti kalian San Chiu Si Hou empat harimau dari San Chiu yang terkenal suka berkelahi dan jarang dikalahkan orang. Aku adalah sumboi dari Wat Hong Su Heng namaku Hon Lian Hwa atau boleh juga kau ingat agar jangan lupa bahwa aku disebut orang Ang Lian Lian Hiap Oktometer, baru saja keluar kandang sudah menjadi sombong. Baiklah, Ang Lian Lian Hiap, adikku yang bodoh memang kalah olehmu, tapi jangan kau mencari siasat untuk melepaskan diri dariku. Ambillah senjatamu dan lawanlah aku, Ang Lian Lian Hiap menggeleng-geleng kepala. Kalau hanya kau sendiri, aku tidak mau melayani, apa maksudmu? Tanya buho penasaran. Kau mau gunakan siasat maju berganti-ganti agar aku menjadi lelah bukan? Aku tidak mau. Kalau memang kau penasaran dan tetap hendak bertempur dengan aku, majulah kamu bertiga. Atau kalau adikmu yang kecil tadi masih kuat, boleh juga berempat, agar aku dapat membereskan sekaligus. Kalau satu demi satu ogah sumboi bentak Hawat Kong dengan marah. Ia tidak senang melihat sumoinya timbul pula kenakalannya hingga terdengarnya seperti sangat sombong. Selain itu khawatir karena sumoinya telah menantang keempat harimau itu maju berbareng. Sedangkan ia maklum bahwa mereka itu sangat lihai. Ia sendiri, kalau satu lawan satu mungkin bisa menang, tapi kalau satu lawan tiga atau empat. Lian Hwa menengok ke arah Suhengnya dan menjura, Suheng kali ini maafkanlah sumoimu, karena mereka ini menang harus dihajar. Kemudian ia menghadap keempat penjuru sambil menjura kepada semua tamu. Chu Ying Hiong yang berkumpul di sini tentu telah melihat bahwa yang membuat kacau perjamuan ini adalah keempat harimau San Chiu ini. Maka kini aku yang muda mewakili Chiao Lung Hiong untuk memberi hajaran kepada mereka, bagaimanakah pikiran Chui? Aku akan menurut keputusan orang banyak. Haruskah aku turun dari panggung ini ataukah Chui sekalian setuju? Hampir setengahnya para tamu itu menjawab riuh, setuju dengan lagak lucu Lian Hwa mengangkat pundak tanda bahwa tidak berdaya, dan menjura kepada Suhengnya sambil tersenyum. Kemudian gadis itu menjura kepada Chiao Bun Liok, Chiao Siok Ku, maafkan aku berlaku kurang ajar dan merampas hakmu menghajar anak-anak natal ini. Perempuan rendah, kau sungguh sombong. Awas jangan menyesal nanti, kau sendiri yang minta kami bertiga maju berbareng bentak berhuoh dengan marah. Siapa menyesal? Jangan khawatir, kalian anak-anak jangankan mau mengalahkan aku, sedangkan kalau bunga teratai di rambutku ini sampai terlepas saja, aku mengaku kalah panas hati. Mendengar hinaan ini Tiat Ho dan Chin Ho segera meloncat ke atas panggung sambil mencabut pedang sedangkan Ban Ho yang terpotong jerinya hanya dapat melihat dengan menyongkol. Ia hanya yakin bahwa ketiga kakaknya pasti akan dapat membalas sakit hatinya. Melihat ketiga jagoan dari San Chiu itu dengan pedang terhunus berdiri di depan dan kanan-kiri gadis kecil itu, mau tak mau huat kong merasa dadanya berdebar-debar demikianpun semua orang. Tapi Lian Hwa tetap berdiri tenang bahkan tersenyum-senyum. Perempuan rendah, lekas keluarkan senjatamu, teriak Tiat Ho. Ah, senjata kalian terlampau lemah dan empuk untuk melawan pedangku, tapi apa boleh buat, karena kalian yang minta, terpaksa aku menggunakannya. Sambil berkata demikian Lian Hwa mencabut Sian Leong Kiamnya yang mengeluarkan sinar hijau. Majulah berbareng tantangnya. Betul saja, tiga harimau itu maju menerjang berbareng, seorang dari depan dua orang dari kanan-kiri. Tiba-tiba mati mereka silau ketika Lian Hwa menggerakkan pedangnya ke kanan-kiri dan terang, terang, tering bukan main riuh keadaan di situ. Dan ketiga harimau itu pun kaget setengah mati ketika melihat pedang mereka ternyata semuanya terpapas buntung tinggal dagangnya saja. Ha, apa kataku tadi? Salahmu sendiri telah minta aku menggunakan pedangku, kata Lian Hwa dengan tenang lalu menyimpan kembali senjatanya di dalam sarungnya. Hebat! Lihai sekali demikian seruan terdengar dari kanan-kiri. Lian Hwa tak perdulikan itu semua, lalu meloncat ke arah rak senjata dan mengambil tiga batang pedang dan sebuah sarung pedang dari kulit kerbau. Maaf, Chiao Long Hiong, saya pinjam senjata-senjatamu ini sebentar. Ia lalu melemparkan ketiga pedang itu ke arah lawan-lawannya yang segera disambut oleh mereka. Hati ketiga harimau itu sudah menjadi gentar melihat kehebatan pedang gadis itu, tapi kini mereka mendapat pedang baru dan dengan heran melihat gadis itu kini hanya memegang sebatang sarung pedang dari kulit. Nah, sekarang majulah kalian. Aku cukup menggunakan sarung ini saja agar pedang-pedangmu takkan buntung lagi. Hati-hati, pedang itu milik tuan rumah, jangan sampai rusak. Hebat sekali hinaan ini hingga saking marah dan malunya Bu Hau bertiga menjadi merah mukanya dan Tiat Hau hampir saja menangis. Tapi mereka masih ada harapan karena mustahil kalau mereka bertiga tidak mampu membuat malu atau mencelakakan gadis setan ini. Bu Hau berseru keras dan menyerang dengan tipu-tipu dari gerakan pedang Tian Hang Kiam Hoat, ilmu pedang kilat dan angin, sedangkan Tiat Hau dan Chin Hau dari kanan-kiri menyerang dengan gerakan ilmu pedang Xiang Hau Cutong, sepasang harimau keluar goa. Pedang mereka bertiga menyerang dengan hebat, seorang menusuk dada dari depan, dari kiri membacok leher dan dari kanan menyapu pinggang lian Hau We'a. Terdengar suara ketawa gadis itu dan tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat cepat sehingga sukar dilihat karena ia menggunakan ilmu meringankan tubuh Tutiam Leng Pou yang sudah dipelajari sampai sempurna. Tubuhnya ringan dan gesit, gerakannya cepat dan tak terduga oleh musuh, hingga ketiga musuhnya menjadi kacau penyerangan mereka. Sarung pedang kulit kerbau itu sungguh pun hanya sebuah benda yang tidak berapa keras, tapi di tangan lian Hau We'a merupakan senjata yang bukan tidak terbahaya. Tiap kali kulit itu membentur pedang musuh, musuh merasakan sebuah tenaga besar yang membuat telapak tangan mereka yang memegang pedang merasa kesemutan. Para jago tua, terhitung juga wakil-wakil dari Siao Lim Si, Cabang Gobi, dan yang lain, juga Huat Hong Hwesio, kini benar-benar kagum. Mereka tidak sangka sama sekali bahwa nona semuda itu dapat memiliki kepandayan yang luar biasa ini. Dengan sekaligus pandangan mereka terhadap Huat Hong jadi naik tinggi sekali. Baru semuanya saja begini hebat apapula Su Heng-nya. Demikian pikir mereka. Sedikitpun mereka tak menyangka bahwa pada saat itu pun Seng Su Heng sendiri terheran-heran melihat kelihayan semuanya. Hanya Siao Bun Liuk seorang yang mengerti bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada kepandayan Huat Hong, karena ia tahu betul sampai di mana batas kepandayan kawannya itu. Maka ia pun sangat heran dan tidak mengerti siapakah sebenarnya guru Anglian Lihat itu. Lebih-lebih para tamu muda, mereka menonton dengan mulut ternganga dan matuh, terpentang lebar. Mereka tak dapat melihat gadis itu dengan jelas lagi, sudah tentu hati mereka sangat kagum. Biarpun Lian Hwa telah mendapat pimpinan seorang guru yang luar biasa dan kini memiliki kepandayan yang hampir mencapai puncak kesempurnaan, namun tidak mudah saja baginya untuk menjatuhkan tiga jago dari San Chiu itu dengan cepat, apapula hanya dengan bersenjatakan sarung pedang dari kulit. Kalau sekiranya ia mempergunakan siang leong kiam, sudah pasti pertempuran itu takkan berjalan lama. Ketiga harimau dari San Chiu itu benar-benar kosan, lebih-lebih buhou dengan permainannya ilmu silat pedang angin. Pedangnya mengeluarkan suara angin meneru-deru, sungguh agak sukar bagi Lian Hwa memecahkannya dan mencari ketika merobohkan lawannya. Tiba-tiba ia ingat ketika masih tinggal dengan gurunya di atas bukit Kimal San, pada suatu hari dia berjalan-jalan di hutan dan melihat seekor tikus hutan diserang oleh dua ekor anjing hutan. Keadaan tikus itu sangat berbahaya karena lari kesana ia dicegat anjing pertama, dan lari kesini dicegat anjing kedua. Kemudian tikus itu diam tidak lari lagi dan berada di tengah-tengah. Ketika kedua anjing itu menubruknya, ia berkelit dan tak ampun lagi dua ekor anjing itu saling bertubrukan. Hal ini terjadi berulang kali hingga lama-kelamaan kedua anjing itu saling menggigit dalam tubrukan mereka, lalu akhirnya mereka berdua berkelahi dan tikus lari pergi dengan aman. Hal ini ia ceritakan pada gurunya yang lalu berpikir keras menciptakan gerakan tipu silat untuk melawan pengeroyokan musuh-musuh yang tangguh. Ingat hal itu lian Hwa menjadi girang, segera ia menggunakan kelincahannya berloncat kesana kesini dan selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah kurungan ketiga lawannya itu. Usahanya berhasil baik karena musuhnya, lebih-lebih Tiat Ho dan Chin Ho yang masih bersilat dengan ilmu silat siang Ho cutong menjadi sangat repot dan kaku. Beberapa kali dua saudara ini saling beradu pedang sendiri karena orang yang diserang di antara mereka tahu-tahu melesat pergi hingga pedang mereka seakan-akan menyerang kawan sendiri. Lian Hwa tidak menyanyiakan waktu baik ini. Selagi musuh masih kacau ia mendesak Chin Ho dengan sarung kulitnya dan pada saat kedua saudara itu sekali lagi hampir saling menusuk, ia melejit ke samping menangkis bacokan Bu Ho dan dengan gerakan Kim Leong Hian Jiao, naga emas mengulur kuku, ia menotok iga kiri Chin Ho bagian jalan darah Tian Bu Hiat. Chin Ho tak keburu berkelit dan tubuhnya menjadi lemas kehilangan tenaga. Pedangnya terlempar dan ia es mendiri bagaikan sehelai baju yang terlepas dari sampiran jatuh lemas tak berdaya. Tiat Ho terkejut sekali dan membarengi menusuk dari arah kiri ke jurusan pinggang Lian Hwa dengan cepat sekali. Hewat Hong Hwa Sio berbisik celaka karena serangan itu betul-betul berbahaya, lebih-lebih cemasnya ketika si Sumoy tidak menjatuhkan diri ke belakang, satu-satunya jalan untuk menghindarkan itu, tapi semuanya itu bahkan miringkan badan menghadapi serangan itu dengan dada terbuka. Semua jago tua menahan napas, mereka pikir kali ini Ang Lian Lihia pasti celaka. Chiao Bun Liok diam-diam menyiapkan sebuah piau untuk menolong jika perlu. Tapi murid Tong Lun si manusia aneh pedang dewa biarpun masih muda dan belum berpengalaman, namun ia sangat cerdik. Ia sengaja pentang dadanya agar lawannya mendapat hati dan kurang waspada. Ketika ujung pedang sudah tinggal satu dim lagi dari dadanya, ia merendah ke kanan hingga pedang itu masuk menyusup di bawah lengannya. Gerakan ini demikian cepat hingga para tamu menyangka pedang itu telah menembus dada gadis cantik itu. Banyak orang berteriak dan Chiao Long Hiong mengayun tangannya hingga sebuah piau, senjata rahasia, menyambar ke arah Tiat Hau. Tapi Lian Hwa segera mengayun sarung kulit dari tangannya dan menghantam jatuh piau yang akan menancap di punggung Tiat Hau itu. Dalam keadaan berbahaya itu ia masih ingat untuk melindungi nama baik cuan rumah yang menyerang dengan menggelap. Lalu ia mengeraskan kempitannya dan pedang dalam kempitan. Lengan kirinya itu tak mungkin dicabut pula oleh Tiat Hau. Berbareng itu kakinya melayang. Terdengar suara buk dan tubuh Tiat Hau terpental dua tombak lebih, lalu jatuh bergedebugan ke bawah panggung. Semua penonton bersorak memuji dengan hati lega. Kembali para jago tua menggeleng-geleng kepala. Gerakan dan tipu silat macam ini belum pernah lihat seumur hidup. Kejadian ini sangat cepat sekali hingga Bu Hau sendiri tak tahu bagaimana adiknya itu dirobohkan musuh. Ia lalu menyerang pula dengan nekat dan mati-matian. Kini Lian Hwa hanya menghadapi Bu Hau seorang dengan tangan kosong, karena sarung pedangnya telah dipakai menimpu piau dari Chiaubun Liok tadi. Ia tidak mau membuang banyak waktu lagi. Tubuhnya melesat cepat dan tahu-tahu ia telah berada di belakang Bu Hau. Sebelum Bu Hau dapat membalikan badan, Lian Hwa menggerakkan telunjuknya dan dengan totokanit Cisan, totokan satu jari, ia menotok ke arah jalan darah Hau Cinhiat. Serangan ini tak mungkin dikelit oleh Bu Hau dan sesaat kemudian saudara tertua dari San Chiu Si Hau ini berdiri kaku dengan pedang masih di tangan. Ia berdiri bagaikan sebuah patung kayu. Chiaubun Liok yang merasa malu atas perbuatannya menyambit dengan piau tadi, untuk menutup rasa malunya lalu menetahkan orang-orangnya mengambil obat dan mengobati jari Ban Hau dan luka Tiat Hau yang terbanting ke bawah tadi. Kini ia menghampiri Ang Lian Liat Hiap sambil menjura mengaturkan terima kasih sambil memohon gadis pendekar itu memulihkan keadaan Cinhou dan Bu Hau yang tertotok. Sambil tertawa ringan Lian Hwa menotok jalan darah Entai Hiap kedua lawan itu dan sekejap kemudian kedua orang itu merintih-rintih, tapi jalan darah mereka normal kembali. Tanpa pamit, keempat saudara itu ngeloyor pergi setelah Bu Hau berkata bahwa pada suatu hari mereka tentu mencari Ang Lian Liat Hiap untuk membalas Budi. Setelah keempat pengacau itu pergi, testa diteruskan dengan gembira. Tiao Long Hiong dan kedua puteranya Lin Eng dan Lin Hong sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ang Lian Liat Hiap sambil memuji-muji tiada habis-habisnya. Juga para lociampu ikut pula menyatakan kekaguman mereka. Ketika ditanya siapa gurunya, Hwat Hong Hwesyo menerangkan bahwa semuanya itu adalah murid tunggal dari Sian Kiam Khoi Jin Ong Loon si manusia aneh pedang dewa. Barulah para jago tua itu mengangguk-anggukan kepala, karena mereka pernah mendengar tentang seorang Hiap Kek, orang gagah, yang menjagoi di kalangan Kek Ho dan membuat nama besar, ialah Sian Kiam Khoi Jin Ong Loon itu, tapi yang beberapa puluh tahun kemudian lenyap tanpa meninggalkan jejak. Maka berkuranglah keheranan mereka, karena pantas sekali murid tunggal manusia aneh itu demikian lihai. Hanya mereka kagum sekali bahwa gadis yang baru berusia tidak lebih 16 tahun itu telah dapat mewarisi ilmu silat yang luar biasa itu. Karena khawatir sumuinya akan menjadi sombong dengan segala puji-pujian itu, Hoat Hong segera memohon maaf kepada cuan rumah berpamit pergi dengan lian HWA. Mereka kembali ke hotel yang andan keesokan harinya mereka kembali ke bukit Boklunsan. Sebulan kemudian, setelah menganggap bahwa kini sudah sampai temponya untuk Seng Sumoi melakukan perjalanan dan membalaskan sakit hati orang tuanya, Hoat Hong memberitahu kepada sumuinya bahwa kampung orang tuanya ialah kampung Banhochun di Kiechiu. Ia mengizinkan lian HWA pergi ke tempat itu, memesan gadis itu supaya berhati-hati dan jangan melupakan segala petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihatnya yang telah diberikan selama gadis itu diambil kelentengnya 3 bulan lebih. Atas nasihat suhengnya, han lian HWA mengenakan pakaian laki-laki berwarna putih dengan ikat pinggang warna merah darah dan sepatu serta kaos kaki warna kuning. Topinya juga berwarna merah, tapi merah muda. Dengan dandanan begitu ia merupakan seorang siwetai, mahasiswa, yang berwajah sangat cakep. Ia membawa pauhok, ransel, warna coklat yang berisikan pakaian dan uang serta pedangnya Sian Leong Kiam juga disembunyikan di dalam buntalannya itu. Setelah berpamit kepada suhengnya yang memesannya dengan teliti agar ia menjaga diri baik-baik dan berhati-hati di sepanjang perjalanan, Anglian Li Hiap memulai perjalanannya merantau dengan tujuan membalas sakit hati orang tuanya. Karena telah mendapat petunjuk yang jelas dari suhengnya, ia langsung menuju ke Kiechiu. Perjalanan ini ia lakukan dengan mengambil jalan besar, tidak seperti suhengnya ketika membawa ia lari dari kampungnya dulu, hingga ia tidak melalui bukit Kimasan, tapi melalui kota-kota besar dan kampung-kampung yang ramai. Pada suatu hari ia sampai ke sebuah kampung yang terletak di kaki gunung. Kampung itu tampak sunyi dan penduduknya rata-rata berwajah sedih, dan keadaan mereka sangat melarat. Anglian Li Hiap masuk di kampung itu pada waktu sore, maka ia mengambil keputusan untuk bermalam di situ. Seorang pelayan dari rumah penginapan Tianho menyambutnya dan Lian Hwa melihat pelayan itu pun berwajah seperti orang ketakutan dan bingung. Kongcu, cuan muda, lekaslah masuk, jangan lama-lama berdiri di luar katanya sambil mempersilahkan tamunya masuk. Lian Hwa merasa heran tapi ia bertindak masuk juga. Sikapmu ini sungguh aneh, apakah yang terjadi di sini? Tanyanya. Pelayan itu hanya menggeleng-geleng kepala ketakutan dan pada saat itu pemilik rumah penginapan yang mendengar pertanyaan Lian Hwa segera menghampiri. Kongcu, marilah kita ke dalam kalau kau ingin tahu. Agaknya Kongcu orang asing di sini, pemilik rumah penginapan yang bernama Ahsem itu segera bertindak ke ruang dalam, diikuti oleh Lian Hwa. Kongcu, engkau orang baru agaknya engkau keluarga kaya, katanya sambil menunjuk bunga teratai emas yang menghias dada Lian Hwa. Ah, kau salah sangka, Tuan, barang ini tidak berharga mahal, dan adalah milikku satu-satunya, jawab Lian Hwa asmi barangan. Tapi cukup untuk menarik perhatian iblis gelandangan apa katamu tanya gadis itu heran. Dengar Kongcu, aku si tua Asem bukan pembohong, juga bukan orang penakut, tapi apa yang akan kubicarakan ini sedikit pun tidak bohong. Telah lebih dari tiga bulan kampung ini mendapat gangguan iblis gelandangan yang keluar dari Bukit Hekmosan, Bukit Iblis Hitam. Beberapa hari sekali pada malam hari ia pasti datang dan mengumpulkan uang yang disediakan oleh penduduk di depan pintu rumah mereka, sungguh aneh. Mengapa kalian mengumpulkan uang dan menyediakan itu di depan pintu rumah di waktu malam karena permintaannya, Kongcu? Dan siapa saja yang berani membandel, pasti celaka. Sudah ada beberapa keluarga yang terbunuh karena tidak ada uang untuk disediakan. Maka sekarang mereka yang tidak punya uang sudah pada pergi mengungsi dan yang masih bisa menyediakan uang hanya menanti bangkrutnya saja. Tiap keluarga harus menyediakan uang perak sebanyak dua tel untuk satu jiwa. Seperti rumah tanggaku ini yang mempunyai sepuluh jiwa, berikut pepelayan, tiap ia datang harus menyediakan dua puluh cil perak. Coba Kongcu pikir, apa ini tidak bikin aku gulung tikar? Apa sudah ada yang pernah lihat iblis itu? Tanya Lian Hwa dengan hati kebat-kebit, karena selama hidupnya belum pernah ia mendengar cerita aneh dan serem seperti itu. Sudah, siang Kong, cuan muda, menyambung pelayan yang sejak tadi hanya menggoyang kepala dan mendengarkan. Iblis itu tinggi besar dengan muka hitam, matanya besar dan mulutnya lebar bersenjata tombak cagak yang hebat. Tiba-tiba ia mendekat mulutnya seakan-akan takut iblis nanti mendengar ia membicarakannya. Maka Kongcu harus hati-hati. Iblis itu awas benar, tiap ada tamu membawa barang berharga, ia selalu menuntut agar barang-barang itu disediakan di luar pintu, kalau tidak maka tamu itu akan mati tercekik, dan diminum darahnya, menyambung pelayan itu. Ya, dan diminum darahnya sampai habis, si tuan rumah membenarkan. Aha, aku tidak percaya. Mana ada urusan seaneh itu di dunia ini kata Lian Hwa, hingga cuan rumah dan pelayannya itu menjadi khawatir dan takut, karena mereka tahu bahwa iblis itu paling benci kepada orang yang tidak takut dan tidak percaya padanya. Cepat-cepat si cuan rumah mengajak Lian Hwa memilih kamar, meninggalkan pemuda itu dalam kamarnya, hatinya merasa tak enak sekali. Ketika malam tiba, cuan rumah dan seisi rumah penginapan itu makin gelisah. Betul saja, kira-kira jam 10 malam, tiba-tiba terdengar bunyi tertawa seram di atas genteng rumah penginapan itu dan sebuah suara tanpa rupa terdengar, asen. Buntalan dan teratai merah kepunyaan tamu mudamu itu harus disediakan di depan pintu. Lekas Lian Hwa yang berada dalam kamarnya terkejut juga. Suara itu demikian keras hingga kalau kiranya suara itu dikeluarkan dari mulut seorang manusia, tentu ia itu memiliki hikang yang kuat sekali. Tapi hanya sebentar ia kaget, ketabahannya timbul kembali, kemudian ia menyambar pedangnya dan meloncat keluar dari jendela terus melayang ke atas genteng. Di atas wuungan rumah penginapan itu berdiri seorang laki-laki tinggi besar. Mungkin inilah iblis itu. Tapi tiba-tiba Lian Hwa merasa geli melihat bahwa iblis itu tak lain hanya seorang manusia biasa yang berkedok hitam menakutkan. Segera ia meloncat di hadapan orang itu. Hektometer, hektometer, tak tahu malu. Menakut-nakuti penduduk untuk menipu barang mereka. Kaukah iblis itu? Kau mau minta barang-barangku? Perlahan dulu, bangsat orang itu kaget, ia tak menyangka ada orang yang berani keluar bahkan menghampirinya. Kau mau mampus barangkali bentaknya lalu menubruk. Lian Hwa mengelak cepat dan balas menyerang. Segera ia ketahui bahwa iblis itu memiliki kepandayan yang boleh juga. Tapi dengan mudah ia dapat mendesaknya. Ingin ia menjatuhkan iblis itu untuk melenyapkan gangguan penduduk kampung itu maka ia menyerang dengan hebat. Ia mengeluarkan ilmu silatnya Pak Choa Jilhoat, ilmu pukulan ular putih, untuk menyerang. Bagaimana penjahat itu bisa tahan? Baru empat jurus saja ia sudah repot sekali. Tiba-tiba terdengar suara di belakang Lian Hwa, Semku jangan takut, aku datang membantumu iblis yang baru datang itu menggunakan tombak cagak dan menyerang Lian Hwa dengan tipu naga mabok menyembur mustika. Tombaknya bergerak cepat menusuk punggung. Tapi dengan gesit sekali Lian Hwa meloncat tiga kaki ke kiri dan menengok. Ternyata iblis kedua ini pun berkedok hitam menakutkan. Lawannya pertama tadi tak sempat mengeluarkan senjata karena desakan Lian Hwa yang hebat. Kini setelah datang penggantung, ia mencabut goloknya yang terselip di punggung, Lalu dengan marah memainkan goloknya dengan ganas sekali. Lian Hwa berkelit ke sana kemari, Tapi walaupun dengan mudah ia dapat menghindarkan semua serangan senjata tajam itu sukar juga baginya untuk balas menyerang. Terutama senjata tombak cagak iblis yang baru datang itu betul-betul lihai. Karena memang sudah merasa marah dan ingin membasmi iblis-iblis ini, Terpaksa Ang Lian Lih Yap mencabut pedang Sian Leong Kiamnya. Pada saat itu ujung tombak bercagak kembali menyambar mengeluarkan angin dingin. Lian Hwa membentak, pergilah pedangnya disabetkan ke bawah dan terang ujung tombak bercagak itu patah. Si pemegang tombak kaget sekali dan meloncat pergi sejauh tiga tombak dan berbareng dengan itu golok penjahat pertama menyabet leher Lian Hwa. Gadis itu berkelit ke kiri dan ujung pedangnya bagaikan mulut naga meluncur dari bawah lengan dengan memutar pergelangan tangan. Kep pedang itu menembus dada orang dari sebelah kanan. Tanpa dapat menjerit lagi iblis itu roboh di atas genteng dan menggelinding ke bawah, jatuh di atas tanah dengan suara berdebok keras. Penjahat yang bersenjata tombak melihat itu mengangkat kaki lebar-lebar dan lari. Lian Hwa hendak mengejar, tapi karena malam gelap dan ia tidak mengenal jalan di situ, terpaksa membatalkan maksudnya dan meloncat turun. Mendengar suasana ribut-ribut dan pertempuran di atas genteng itu, semua orang pergi bersembunyi tak berani bernapas keras-keras. Setelah Lian Hwa menghampiri mereka dan memberi penjelasan, barulah mereka keluar sambil memasang obor. Mayat adalah seorang laki-laki yang bermuka kejam. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Lian Hwa, ternyata iblis-iblis yang yang mengganggu kampung ini untuk berbulan-bulan itu ternyata tak lain hanyalah manusia biasa juga. Manusia jahat dan kukira banyak pula kawan-kawannya. Sayang sekali seorang kawannya yang bersenjata tombak tadi telah dapat melarikan diri, pada saat itu Asem si pemilik penginapan berkawak-kawak, Chung Ji. Chung Ji. Eh, kemana perginya orang itu ternyata ia mencari-cari pelayannya yang berwajah sedih dan penakut itu. Setelah dicari-cari tidak juga ketemu. Lian Hwa segera berkata, Paman Asem, tak perlu lagi Chung Ji dicari. Ia adalah penjahat yang bersenjatakan tombak dan telah kusir pergi, Asem terkejut dan semua orang heran. Pantas saja iblis-iblis itu tahu saja apa yang terjadi di kampung. Tak taunya si Chung Ji adalah seorang di antara mereka atau mat-mat iblis itu. Mereka beramai-ramai mengaturkan terima kasih kepada pemuda penolong mereka itu dan menanyakan namanya. Tapi Lian Hwa menjawab, Si Outa hanya kebetulan saja lewat di sini, tak perlu perbuatan tak berarti ini diingat-ingat lagi. Aku tak mau bekerja setengah matang, kalau tidak ku basmi semua iblis itu tentu mereka akan datang mengganggu lagi setelah di sini tidak ada yang menjaga. Biarlah besok pagi ku cari sarang mereka, semua orang pergi tidur dengan ada tentera malam itu. Pada keesokan harinya, setelah memaksa bayar sewa kamar yang hendak dipolok oleh Asem, Lian Hwa menggendong pauhoknya dan pergi menuju ke bukit iblis Sitang yang tak jauh dari kampung. Itu letaknya. Setelah ia sampai di sebuah hutan, di batang pohon siang besar di pintu hutan itu terdapat huruf-huruf yang diukir di batang pohon dan berbunyi begini. Yang lewat di sini harus membayar ruang tanda hormat sebanyak 10 tel terak tertandang kau hekmu. Lian Hwa tertawa keras hingga suaranya bergema di dalam hutan itu. Ia mengeluarkan pedangnya dari bungkusan dan menggunakan senjata itu untuk menggurat-gurat pohon itu. Sebentar kemudian di atas tulisan tersebut terdapat tulisan yang berupa syair. Mengandalkan kedok dan tombak cagak kau hekmu, 5 iblis sitam, menjual lagak, jangankan hanya kau hekmu, biar capangmu, 10 iblis merah, sekalipun, bertemu dengan teratai merah takkan mendapat ampun. Kemudian ia mengikatkan pedangnya diinggang dan berjalan terus memasuki hutan dengan tenang. Tiba-tiba ada angin meneru dari samping. Ia mengulur tangan kirinya dan sebuah anak panah terjepit di antara kedua jarinya. Ha, ha, tidak hanya jahat tapi iblis-iblis ini pun licik dan pengecut sekali, ia berkata keras menyindir. Ah, cungji pelayan rendah, kau sudah tukar tombak mulian Hwa mengejek. Mengapa 5 ekor iblis hanya tinggal 4 saja bangsa cilik? Berhenti kamu suara bentakan itu disusul dengan meloncatnya 4 orang dari belakang gerombolan dan mencegatnya. Seorang di antaranya lian Hwa kenal sebagai cungji si pelayan yang kini memegang sebuah tombak baru. Mereka berempat ini sekarang tidak bertopeng lagi, rata-rata bertubuh tinggi besar dan jahat. Seorang di antara 4 perampok itu maju dan menjurah, orang gagah dari manakah yang tanpa sebab mengganggu kami? Apakah tidak kenal aturan di kalangan rimba hijau? Anglian lihiap tertawa menghina lalu menjawab dengan bersyair, 5 iblis hitam bicara tentang aturan, membikin aku tertawa tak tertahan, tindas yang lemah, peras orang kampung, adalah pekerjaan kamu iblis gunung. Melihat kejahatan-kejahatanmu semua, apakah aku terapai merah harus diam saja? Hai iblis-iblis hitam, rabalahmu kamu dan tanya diri. Kemana perginya seorang kawanmu malam tadi? Ia telah terpanggang di neraka, dan kalian akan mengikutinya segera. Perempuan busuk jangan jual agak teriak mereka dengan sangat murka, lalu berbareng mereka mengurung lian Hwa. Sebatang tombak cagak dan tiga buah golok berkelebatan menyilaukan macu bergerak-gerak mengurung lian Hwa. Lian Hwa maklum bahwa empat musuhnya ini memiliki kepandayan tinggi maka ia segera mencabut pedangnya, sambil memutar sian liong kiamnya itu ia tertawa mengejek. Awas, pokiamnya cungji memperingatkan saudara-saudaranya. Mereka berempat, berlaku sangat hati-hati dan tidak membiarkan senjata mereka beradu dengan pedang lian Hwa. Namun gerakan lian Hwa agesit sekali. Ia gunakan ilmu silat pedang lugao sian kiam hoat, ilmu pedang lima dewa, yang mengandalkan gerakan lincah dan ginkang yang sempurna, maka biarpun sudah sangat hati-hati, tiba-tiba sebatang golok terbabat putus. Kesempatan ini digunakan oleh lian Hwa untuk menyambarkan kakinya yang tepat mengenai perut lawan. Karena ang lian lihiap menggunakan tenaga luakang yang tinggi, maka lawan yang tertendang itu terlempar tiga tombak lebih dan jatuh dengan mata mendelik, berkelojotan lalu mampus. Tiga orang kawannya menjadi keder juga melihat kehebatan lawan mereka, tapi mereka menyerang makin hebat. Pada suatu saat, dua batang golok menyambar berbareng, satu dari depan dan satu dari kiri, kedua-duanya menuju ke dadanya dan pada saat itu juga tombak cagak cungji menusuk ke arah leharnya. Lian Hwa menundukkan kepala menghindari tusukan tombak, melangkah mundur melepaskan diri dari sabetan golok dari depan dan ketika golok dari kiri hampir mengenai pundaknya, ia angkat kaki menendang ke arah golok itu. Terang dan golok itu tertendang lepas dari pegangan. Sebelum pemiliknya dapat menghindarkan diri, Lian Hwa meloncat maju, pedang menaga dewanya meluncur dan penjahat itu mengangkat kedua tangan ke atas, tubuhnya terjengkang ke belakang dan kepalanya terpisah dari tubuh. Darah mulai menyembur membasai rumput di sekitar tempat pertempuran itu. Makin kecil hati pengeroyoknya yang tinggal dua orang lagi itu. Tapi Lian Hwa tidak memberi waktu. Ia merangsak hebat dan pedangnya menyambar laksana naga menyambar-nyambar. Sesaat kemudian untuk kedua kalinya tombak cagak patah jadi dua dan ujung pedang terus menusuk dada pemegang golok. Cungji melihat gelagat jelek segera meloncat jauh sambil berteriak, Kalau kau memang gagah tunggulah sebentar jangan lari, aku akan panggil suhuku, guru. Lian Hwa tertawa menyindir, jangan kata gurumu, biar sukongmu, kakek guru, sekalipun akan ku jadikan siluman tak berkepala. Tapi mana ia sudi menunggu di situ? Juga belum tentu berandal itu bicara sungguh-sungguh mungkin hanya mencari alasan untuk kabur. Maka setelah membersihkan pedangnya di tubuh korbannya, Lian Hwa berjalan tujuannya ke kampung kelahirannya. Baru saja berjalan kurang lebih tegali, ia mendengar suara kaki kuda bergemuruh mengejar dari belakang. Ia tahu bahwa itu pasti berandal dan kawan-kawannya yang datang mengejarnya, Maka ia membalikan badan, berdiri tenang sambil tersenyum dan bersiap sedia. Buntalannya ia turunkan di bawah sebatang pohon besar dan pedangnya siap tergantung di inggang. Yang datang itu ternyata adalah seorang Hwasio, pendepta, berbaju kuning dengan rambut terurai di atas pundak kiri kanan. Tubuhnya tinggi kurus dan kedua matanya bersinar. Kakinya telanjang dan ia berlari di depan dengan cepat, sedangkan di belakangnya tampak lima ekor kuda yang lari cepat, Tapi tetap tak dapat mendahului Hwasio itu. Si Hwasio itu mengempit sebatang toya kuningan yang berujung runcing. Lian Hwa mengerti bahwa Hwasio itu tentu pandai ilmu totokan dan bahwa toya runcing tapi tumpul itu adalah senjata untuk menotok jalan darah lawan. Ketika mereka telah datang dekat, Lian Hwa melihat bahwa Cungji berada pula di situ. Omi Tawut, tak nyana sedikit pun bahwa musuh yang membunuh mati empat orang muridku hanyalah seorang anak kecil. Sungguh gagah, sungguh gagah. Mohon tanya, siapakah nama Cung Su, orang gagah aku orang Si Han, orang menyebut aku si teratai merah, jawab Lian Hwa tenang. Hektometer, Han Cong Su, Pincheng, saya, tidak tahu mengapa kau memusuhi lima orang murid-muridku, bahkan telah membunuh empat orang di antara mereka. Tapi hal itu tak perlu disebut lagi, sekarang Pincheng telah datang maka kau harus berani memikul tanggung jawabnya, Terima kasih kalau lo suhu hendak memberi pelajaran padaku, tapi apakah lo suhu hendak maju berbareng dengan lima si yaomo, iblis kecil, ini tanya Lian Hwa sambil menunjuk lima orang di atas kuda itu. Ha, ha, ha. Benar saja seperti kata muridku, kau ini orang muda sungguh sombong sekali. Seperti seekor katak dalam sumur. Nah, bersiaplah, Han Cong Su dan jangan khawatir. Pincheng takkan mengizinkan dilakukan keroyokan, melihat lagak Hwa Siu itu tidak sejahat murid-muridnya, Han Lilian Hwa pun merobah sikapnya. Biarlah aku yang muda memberi kehormatan kepadamu untuk menyerang dulu, lo suhu, katanya sambil memasang besi, kuda-kuda. Melihat pemuda itu pasang besi dengan mengangkat kaki kanan dan menempelkan ujung kaki itu di lutut kaki kiri, sedangkan kedua lengannya terangkat dengan tangan di depan dada seakan-akan memberi hormat. Pendepak itu berteriak, bagus dan kakinya bergeser maju sambil mengayunkan tangan kanannya menyempok ke arah pundak Lian Hwa. Biarpun tangan yang menyempok itu masih jauh, namun angin sambarannya telah terasa oleh Lian Hwa, hingga diam-diam ia terkejut dan maklum bahwa lawannya kali ini benar-benar bukan sembelarangan orang. Ia segera menurunkan kaki kanan yang terangkat digesarkan ke sebelah belakang hingga tubuhnya membungkuk menghindari sampokan. Tapi Hwa Siu itu menyusul dengan serangannya kedua, ia menggunakan kaki kanan menyapu dan ketika Lian Hwa meloncat ke atas untuk menghindarkan serampangan kaki lawannya, ia menggunakan tipu Hek Hong Tusim, macan hitam menyambar hati, memukul ke arah dada Lian Hwa. Melihat datangnya serangan bertubi-tubi ini maka Lian Hwa tidak berani berlaku sembrono lagi. Dengan mengayunkan tubuhnya ia dapat berkelit ke samping dan dari situ mengirim serangannya pertama dengan jotosan tangan kiri. Si Hwa Siu mundurkan kakinya dan baru saja ia berhasil mengelak pukulan itu, kepalan tangan kanan Lian Hwa telah datang pula dengan tipu gau yang toksik, kambing kelaparan menubruk makanan. Serangan ini datangnya dengan tangan terbuka dan telapak tangan Lian Hwa yang halus menyudok ke arah ulu hati lawan. Hwa Siu itu pun terkejut melihat gerakan Lian Hwa yang gesit dan dapat menggunakan serangan yang susul-menyusul pula. Ia tidak berkelit terhadap serangan kedua ini, tapi segera mengulurkan lengan kanannya pula, serta menerima datangnya pukulan Lian Hwa. Dua telapak tangan, satu kecil halus yang kedua besar keras beradu. Terdengar suara pelok dan kedua-duanya merasa adanya tenaga hebat datang dari lengan lawan. Lian Hwa terhuyung mundur dua tindak dan Hwa Siu itu pun terhuyung mundur hampir jatuh. Ternyata tenaga dalam Lian Hwa masih menang sedikit. Hwa Siu itu merasa penasaran sekali, lalu menggunakan ilmu silat B.Y. Ciong Kun, kepalan menyesatkan, menyerang dengan hebat. Lian Hwa berlaku hati-hati sekali dan merasa bahwa ilmu silat lawannya itu memang benar-benar hebat. Terpaksa ia keluarkan ilmu simpanannya yang diwariskan oleh gurunya, ialah ilmu silat Sian Leong Kun, naga dewa. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke sana kemari bagaikan bayangan seekor naga yang bermain-main di awan. Tubuh kedua orang itu kini hanya tampak bayangannya saja, membuat lima orang berkuda yang menonton jalannya pertandingan menjadi kagum dan pandangan mereka kabur. Setelah bertanding lebih seratus jurus, akhirnya Hwa Siu itu mulai terdesak. Ia lebih banyak menangkis daripada menyerang, karena ia mulai merasa pusing. Sungguh pun kepandainya tak kalah jauh dengan pemuda itu, tapi gerakan-gerakan Lian Hwa yang aneh dan tak tersangka-sangka datangnya ditambah dengan ginkang atau ilmu ringankan tubuhnya yang luar biasa, si Hwa Siu lama-lama menjadi lelah juga. Pada suatu saat Lian Hwa melesat ke samping kanan lawannya dan kakinya menendang, ketika dapat dikelit kaki kedua menyusul dengan tendangan yang lebih hebat. Dengan repot Hwa Siu itu berkelit lagi, tapi tiba-tiba kepalan kanan Lian Hwa meluncur dan sudah dekat sekali dengan pundaknya. Hwa Siu itu sangat terkejut, untuk berkeliti ada waktu lagi baginya, maka terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke arah pundak itu dan menanti datangnya pukulan. Buk dan Lian Hwa yang tertolak tenaga dalamnya itu mundur sampai tiga tindak. Tapi si Hwa Siu jatuh terpelanting, biarpun dengan segera ia bangun kembali. Hebat, katanya sambil tertawa meringis. Lian Hwa maklum bahwa Hwa Siu itu menderita luka di dalam tubuh. Ia merasa kasihan, tapi sebelum dapat berkata sesuatu, Hwa Siu itu sudah menyambar toyanya dari tangan Chung Ji dan berkata padanya. Orang muda sungguh harus kupuji kepandayanmu. Pin Cheng mengaku kalah dalam ilmu pukulan. Tapi Pin Cheng ingin sekali mencoba ketajaman pedangmu haruskah kita teruskan? Lo suhu tanya Lian Hwa, ia tidak mau mengatakan bahwa Hwa Siu itu telah luka, khawatir membuat malu. Ya, jangan membuat Pin Cheng penasaran. Biarlah Pin Cheng merasakan juga kelihayan Kiam Hoat, ilmu pedang, Chong Su, Lian Hwa menghela nafas. Ia kasihan melihat Hwa Siu tua itu, teringat ia akan suhengnya, tapi bagaimana juga Hwa Siu ini telah melakukan kesalahan besar sekali dengan mempunyai murid-murid perampok itu. Dengan sebat Lian Hwa menghunus pedangnya yang mengeluarkan sinar kehijau-hijauan dan menyilaukan mata. Tiba-tiba Hwa Siu itu tampak pucat. Pokiamu, pedang pusaka, itu bukan kasihan Lian Kiam tanyanya dengan suara gemetar. Lian Hwa menjadi terkejut dan heran mendengar bahwa lawannya mengenal pedangnya. Terpaksa ia mengangguk membenarkan. Hwa Siu itu melempar senjatanya dan menghela nafas. Omi Tuhut. Mataku telah lamur, tidak tahu membedakan kawan atau lawan. Karena Sian Lian Kiam berada di tanganmu, pasti Chong Su masih ada hubungan dengan Sian Lian Koy Jin Ong Lun, bukan Hon Lian Hwa makin merasa heran. Siaw Teh, saya, adalah murid tunggal dari Sian Lian Koy Jin Ong Lun. Tiba-tiba Hwa Siu itu tertawa berkakakan dan menjurah dengan hormatnya. Maaf, maaf, aku yang tua tak mengenal Gunung Taisan. Tidak heran ilmu kepandayan Chong Su demikian hebat. Kini Pim Cheng tidak malu mengaku kalah. Kalau di tangan murid tunggalong Loh Chiam Pua, orang tua Siong yang gagah perkasa, bahkan merupakan suatu kehormatan bagiku, Lian Hwa menjurah. Loh Suhu siapakah? Bagaimana kenal dengan Suhuku? Pim Cheng adalah Tui Hang Hwa Siu bergelar Etka Lyong, Naga Tanduk 1. Dulu Pim Cheng pernah menjagoi di kalangan sungai Telaga, bajak air, dan rimba hijau, perampok darat, jarang menemukan tandingan. Tapi akhirnya Pim Cheng sampai dua kali dijatuhkan oleh Ong Loh Chiam Pua dengan Sian Lian Kiamnya. Sejak itu Pim Cheng telah bersumpah tak mau melawan Sian Lian Kiam lagi. Tidak disangka, ini hari Pim Cheng sekali lagi dijatuhkan oleh Mu. Untung Pim Cheng keburu mengenal Sian Lian Kiam sebelum Pim Cheng untuk ketiga kalinya dijatuhkan oleh pedang pusaka ini. Han Lian Hwa menyatakan kegembiraannya bertemu dengan seorang yang pernah kenal gurunya, tapi dengan secara terus terang ia mencelah Etka Lyong karena murid-muridnya. Etka Lyong menghela nafas dan berkata, Han Ong Hwa, memang dalam hal ini Pim Cheng kurang teliti. Tadinya kelima orang murid-murid itu hidup sebagai anggau tarimba hijau yang mentaati peraturan-peraturan kalangan itu. Merampok pembesar-pembesar penindas rakyat yang lewat, mengambil harta orang-orang kaya yang pelit, tak lupa pula untuk membagi pendapatan mereka kepada penduduk yang miskin. Tapi belakangan ini keadaan negeri begini macam. Orang-orang hartawan dan pembesar negeri makin kuat dan mereka ini mempunyai pengawal dan penjaga-penjaga diri yang kosin. Orang-orang gagah di empat penjuru terpaksa merendahkan diri menjadi kaki tangan mereka karena keadaan yang sukar. Mencari makan di luar sungguh payah, hingga kelima muridku yang mempunyai banyak anak buah terpaksa minta sumbangan ke kampung. Lain jalan mereka tidak ada untuk dapat mencari makan guna diri sendiri dan kawan-kawannya. Pin Cheng sebenarnya pun kurang setuju, tapi apa daya Pin Cheng hal itu salah sekali, lo suhu. Orang gagah lebih baik mengorbankan diri sendiri daripada mengorbankan atau mengganggu rakyat yang memang sudah melarat. Apa artinya menjadi orang gagah kalau takut segala tukang pukul, anjing penjilat orang-orang kaya dan pembesar bangsat, sebaliknya malahan mengganggu anak negeri yang miskin? Siaw Te sama sekali tidak setuju. Harap lo suhu insaf akan hal ini dan memberi jalan kepada mereka agar mereka dapat menghentikan perbuatan buruk itu dan bekerja dengan kera halal. Tui Hang Hwesho berjanji akan menurut nasihat pemuda itu dan mereka lalu berpisah. Lian Hwa melanjutkan perjalanannya ke arah kampung Ban Hoa Cunye. Pada keesokan harinya tibalah Lian Hwa di kota Chin Chiu. Ia mencari kamar di penginapan Hw Te yang besar. Karena pada waktu itu kebetulan jatuh pada bulan 8 tanggal 15, maka penduduk kota Chin Chiu sedang merayakan hari Tiong Chiu dengan meriah. Malam hari itu Lian Hwa juga tidak sudi tinggal meringkuk dalam kamarnya pada saat yang demikian ramainya. Bulan bundar besar lagi gelang gemilang, hawa malam sejuk segar dan penduduk kota semua keluar rumah untuk pergi ke pusat keramaian yang diadakan di tengah kota, maka Lian Hwa mengikuti aliran manusia menuju ke tempat yang mereka tuju. Han Lian Hwa merasa agak heran mengapa orang-orang kota dapat hidup demikian mewah dan gembira, sedangkan penduduk kampung banyak yang miskin menderita. Di tempat keramaian itu terdapat beberapa restoran-restoran yang mengeluarkan asap masakan berbau harum. Lian Hwa memasuki sebuah restoran dan memilih tempat duduk di sudut. Yang sedang makan di situ hanya beberapa orang saja. Di meja sebelah kanan Lian Hwa duduk seorang pemuda sendirian. Laung ko, bung, cepatan sedikit masaknya, perutku sudah sangat lapar, terdengar pemuda itu berkata perlahan kepada pelayan. Lian Hwa yang mendengar itu menjadi geli dan menengok ke arahnya. Kebetulan sekali pemuda itu pun sedang memandangnya, hingga mereka saling pandang. Entah bagaimana, pada saat itu Lian Hwa ingat akan pesan Suhengnya bahwa seorang gadis tidak layaknya memandang laki-laki yang belum dikenalnya, maka pada saat itu ia merasa mukanya panas karena malu dan segera ia buang muka. Ia sama sekali lupa bahwa pada saat itu ia bukanlah seorang gadis, tapi berpakaian sebagai pemuda juga hingga tiada salahnya untuk memandang lain pemuda. Untuk menutup rasa malu yang menyerang dirinya, Lian Hwa memanggil pelayan dan pesan mie, daging dan arak. Tiba-tiba pemuda itu berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Lian Hwa. Ia menjura dengan hormat sekali lalu berkata, Saudara, kebetulan sekali pesananmu sama benar dengan pesananku. Saudara, tukang-tukang masak di kota ini semuanya malas dan lambat, pesanan dilayani lama sekali. Tapi kalau kita satukan pesanan kita, maka ku rasa akan lebih cepat. Mie dan daging bisa dimasak sekaligus. Karena itu jika saudara tidak keberatan, siyaute yang kurang ajar mengundang saudara untuk duduk di tempatku, kata-kata ini diucapkan dengan sopan dan sikap yang halus sambil tersenyum-senyum. Tapi Lian Hwa hampir saja bangun berdiri dan menamparnya. Hek to mekar, inilah macamnya lelaki kurang ajar seperti yang diceritakan Suhengnya, demikian ia pikir. Sembarangan saja menegur seorang gadis bahkan mengajak makan bersama. Tapi tiba-tiba ia ingat pakaiannya dan marahnya berkurang. Apa salahnya, ia kan laki-laki juga pada saat ini. Maka ia pun segera berdiri dan menjura. Kau baik sekali. Tapi, kurasat kurang sopan kalau yang tua menjamu yang muda, lebih baik siyaute yang mengundangmu untuk duduk di sini, makan sama-sama sambil mengobrol. Bagaimana pendapatmu kata Lian Hwa? Ha, ha, kau baik sekali, saudara. Tapi kau agak keterlaluan, masa aku kau anggap tua ia merabah-rabah mukanya. Benar-benar sudah hamat tuakah aku sambil berkata demikian ia menarik muka yang lucu. Lian Hwa hampir tak dapat menahan suara ketawanya, tapi ia tahan-tahan karena kalau tertawa keras mungkin suara wanitanya akan ketawan orang. Ia memandang pemuda itu dengan gembira. Wajah pemuda itu sama sekali tak dapat disebut tua, karena kulit mukanya lemas dan putih bersih, sepasang matanya bersinar bagaikan bintang pagi dijaga oleh sepasang alis yang hitam memajang dan berbentuk golok. Sungguh wajah yang tampan dan tubuhnya sedang, agak tinggi. Bukan maksudku mengatakan bahwa kau sudah tua sekali kawan, tapi bahwa kau lebih tua daripada aku adalah satu hal nyata yang tak dapat dibantah katalian Hwa. Ah, betulkah? Ah, belum tentu. Berapa usiamu, saudara? Aku baru 20 tahun, dan aku baru 16. Jawab Lian Hwa cepat-cepat. Kalau begitu memang betul aku lebih tua. Hai, apa-apaan ini kita belum juga saling kenal tapi sudah saling mengetahui umur masing-masing. Eh, saudara muda, apakah kau merasa juga apa yang kurasakan Lian Hwa menjadi gugup, dan dengan wajah merah ia menjeleng kepala? Aku merasa seakan-akan kita sudah saling kenal lama sekali. Seakan-akan kau ini bukan wajah baru, tapi kawanku yang baik. Apa kau tidak merasa begitu kali ini Lian Hwa mengangguk? Nah, kalau begitu, perkenalkan saudara muda, ini sahabat lamamu bernama Lo Chin Hon dari Kuantung. Dan kau bernama siapa kawan Lian Hwa merasa lucu sekali dengan perkenalan yang ganjil ini, tapi dalam memperkenalkan diri ia berkata gugup, aku bernamahan Lian dari Kie Chiu, Chiat Keng. Kalau begitu, aku akan menyebutmu adik Lian dan kau boleh panggil aku, tuaku, kakak tertua, mengapa tuaku habis, aku tidak mempunyai kakak maupun saudara lain, jadi baiklah kau kuanggap kakakku yang tertua. Eh, eh, kalau begitu kita menjadi saudara tanya Chin Hon, terserah, kalau kau mau baiklah adik Lian. Aku suka kejujuranmu, sementara itu hidangan datang dan mereka makan bersama dengan gembira. Ternyata mereka merasa saling cocok dan dalam pertemuan pertama ini timbul satu rasa simpati besar di antara mereka. Adik Lian, bolahkah aku bertanya, kemana adik hendak pergi? Apakah hendak ikut ujian? Lian Hwa menggelengkan kepala. Aku yang begini bodoh mana mungkin melakukan sesuatu ujian? Bisaku hanya menulis beberapa coretan huruf saja, itu pun masih banyak kelirunya. Dan engkau sendiri, tuanku, tentunya sudah pernah lulus ujian. Bukan lulus ujian sih belum, tapi aku pernah belajar ilmu surat bertahun-tahun. Hanya memang kepalaku yang kurang isi, masa sampai kini masih bodoh juga. Apakah kau hendak pulang ke Kietjulian Hwa mengangguk? Kalau begitu kebetulan sekali, aku pun hendak ke sana. Kita bisa pergi bersama-sama, kata Chin Hon Girang sekali. Tidak, hampir saja Lian Hwa berkata tidak mungkin tapi masih ditahannya. Tidak, apa, adik Lian maksudku, tidak baik kalau mengganggumu, tuanku. Jalan bersama mungkin kau akan terganggu olahku, mengganggu? Apanya yang terganggu? Kawannya sekali. Tidak, aku bahkan akan merasa gembira selalu karena dekat seorang kawan yang cocok, mendengar pernyataan ini mau tak mau wajah Lian Hwa memerah. Pada saat itu masuklah beberapa orang muda ke dalam restoran itu. Mereka berpakaian indah dan mewah. Seorang yang berjalan di depan rupa-rupanya menjadi kepalanya, karena sikapnya sombong sekali. Mereka adalah empat orang muda pengawal di kota itu. Di pinggang masing-masing tergantung golok dan di dada terpanjang tanda pangkat. Seorang pelayan segera menyambut mereka dan membahasakan mereka si Yoya, cuan muda. Mereka lalu memesan masakan-masakan istimewa dan mahal, lalu mengobrol ke barat ke timur. Suara mereka makin riuh dan keras ketika menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka menangkap penjahat dan menyiksa persakitan. Seakan-akan mereka adalah jagoan-jagoan besar. Lo Chinhon mengeluarkan suara ejekan di hidung. Gentong masih sombong. Lagaknya seperti Tai Chiang Kun, panglima besar, saja, kau kenapa, tuaku tanya lian HWA. Chinhon tersenyum, aku paling tidak suka melihat orang membawa-bawa golok atau senjata tajam lainnya. Lebih-lebih kalau yang membawanya berlagak sombong seperti mereka ini, mengapa tidak suka, tuaku? Apakah kau takut golok takut sih tidak? Aku tak pernah mengganggu orang, kenapa mesti takut golok? Hanya aku tidak suka saja, pendeknya yang bersifat kasar-kasar seperti golongan kaum perselatan itu aku sama sekali tidak suka. Apalagi kalau mereka menamakan diri sebagai anggauta golongan lioklim atau keng ou? Ah, mereka itu rata-rata kasar kejam dan biasanya hanya mencari permusuhan belaka. Aku benar-benar tidak suka, lian HWA heran melihat pemuda itu tampak merah mukanya dan seakan-akan sangat benci. Maka ia pun menjawab perlahan, aku sendiri pun tidak suka akan kekerasan, tuaku, nah, apa kataku? Kita kaum sastrawan tak perlu dekat-dekat dengan para ahli pembunuh seperti itu. Lebih baik bicara tentang sastra daripada tentang silat. Bukankah kau juga berpikir begitu? Adik lian gadis itu terpaksa mengangguk. Ia heran mengapa ia menurut dan setuju saja kata-kata pemuda itu. Padahal, bicara sejujurnya, ia jauh lebih suka ilmu silat daripada ilmu surat, biarpun ia suka sekali akan syair-syair. Pemuda ini seorang mahasiswa yang bertubuh lemah dan menganggapnya termasuk golongannya, maka dia setuju agar tak mengecewakannya. Tuaku, kau begitu benci kepada ahli silat, barangkali, kalau seandainya aku pun seorang ahli silat, tentu kau takkan suka kenal padaku, Bukan tanya lian HWA dengan hati kecewa. Chinhon memandang dengan tajam lalu menjawab tersenyum, sebaliknya, adik lian, Bukankah kau pun takkan mau dekat aku jika seandainya aku seperti orang-orang dengan golok di pinggang itu terpaksa lian HWA tak dapat berbuat lain daripada mengangguk. Adiku, kita jangan membicarakan hal ini lagi, kita toh bukan golongan orang-orang kasar, pada saat itu kepala pengawal-pengawal itu yang berbaju merah dan sejak tadi memandang Chinhon dengan tajam, tiba-tiba berdiri dan menghampiri pemuda itu. Tindakannya terhuyung-huyung, mukanya merah tanda bahwa ia setengah mabok. Dengan menyeringai ia berkata, orang muda, kenapakah sejak tadi menengok-nengok memandang ke arah kami saja Chinhon memandangnya dengan tajam lalu berkata tenang, apakah ada larangan atau aturan yang melarang orang di sini menggunakan matanya. Kepala pengawal itu tertawa bekok-kakan lalu menggunakan tangannya menepuk meja, hingga arak dalam mangkok lian HWA muncret membasai pakaian gadis itu. Larangan? Ada sobat, dan akulah yang melarang kau menggunakan matamu melihat kami eh, eh, tuan. Jangan kau tidak mengenal aturan. Apa kau kira aku takut kau gertak? Biarpun kau pegawam negeri, tapi aku tidak berbuat sesuatu yang salah. Hah, ha, ha. Belum apa-apa sudah begini ketakutan, kau tikus kecil. Hati-hatilah dengan metu dan mulutmu, nanti ku tampar mulut dan matamu. Lihat, dengan kertas dan alat tulismu kau akan dapat berbuat apa. Lian HWA sangat marah, tapi ia masih menahan sabar. Ia kagum melihat Chinhon walaupun orang lemah tapi bernyali besar. Tentu saja aku tak dapat melawan kau orang kasar, balas Chinhon dengan masih tenang. Tapi ingat, aku pandai menulis dan aku dapat mengarang dengan baik surat pengaduan tentang perbuatanmu itu kepada pembesar lebih tinggi. Orang itu nampak ragu-ragu, tapi kemudian berkata, baik, baik coba kita lihat saja. Nah, rasakan tamparanku tapi sebelum ia mengayun tangannya, tiba-tiba tiga orang kawannya berdiri dan memberi hormat kepada seorang berpakaian mewah, orang setengah tua yang masuk restoran itu diikuti oleh beberapa orang pengiring. Toa Loya datang terdengar kata-kata mereka. Kepala pengawal yang hendak menampar muka Chinhon itu tiba-tiba membalikan tubuh dan menyambut orang itu dengan muka berseri-seri sikap menjilat, mempersilahkan orang itu mengambil tempat. Kesempatan digunakan oleh Lian HWA untuk menarik tangan kawannya meninggalkan tempat itu setelah membayar ruang makanan. Ia tidak suka memperlihatkan kepandainya membela kawan itu, karena khawatir Chinhon akan mengetahui bahwa ia pun tergolong orang kasar sehingga kemudian tidak sudi bergaul pula dengannya. Chinhon mengomel panjang pendek dan memaki orang-orang kasar itu, tapi Lian HWA menghiburnya. Karena merasa suka kepada kawan baru ini, Chinhon lalu mengambil keputusan untuk pindah ke hotel di mana Lian HWA bermalam. Tapi dengan alasan bahwa ia tidak biasa tidur berdua, terpaksa Chinhon mengambil lain kamar yang berdekatan dengan Lian HWA. Setengah malam mereka berdua mengobrol dengan gembira, bahkan Chinhon dalam kegembiraannya memamerkan kepandainya menulis dan bersyair yang membuat Lian HWA sangat kagum. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali mereka berangkat menuju ke Kiechiu, dan atas usul Chinhon yang memiliki seekor kuda, Lian HWA membeli pula seekor kuda bulu putih, lalu mereka berangkat dengan menunggang kuda. Sehari mereka berkuda, hanya berhenti sebentar di waktu tengah hari untuk makan roti kering yang mereka bawa. Pada waktu hari telah hampir gelap, mereka masih berada di dalam sebuah hutan. Kampung Liu Kwan Chan berada di depan kira-kira 10 li lagi, marilah kita percepat kuda kita, kata Chinhon. Tapi tiba-tiba udara yang sejak tadi telah gelap dengan mendung kini makin gelap lagi dan angin meniup keras disusul oleh turunnya air hujan. Mereka bingung sekali, tapi tiba-tiba Lian HWA melihat sebuah kelenteng tua di pinggir jalan yang mereka lalui. Tuako, mari kita meneduh di sana, katanya. Lebih baik kita jalan terus, adik Lian, sebentar lagi sampai. Tidak tuako, kalau kehujanan, aku takut masuk angin padahal ia khawatir kalau-kalau kawannya itu yang jatuh sakit karena ia tahu bahwa seorang pelajar yang tak kenal ilmu silat tentu bertubuh lemah. Berbareng ia itu merasa heran lagi melihat diri sendiri. Mengapa ia begitu memperhatikan Chinhon? Baiklah kalau begitu, kata Chinhon. Mereka segera melarikan kuda mereka ke arah kelenteng tua itu. Pintu kelenteng tertutup dan mereka mengetuknya perlahan. Ketika pintu terbuka, ternyata yang menyambut mereka adalah seorang Nikou, pendeta perempuan, yang memelihara rambut dan berbaju putih bersih. Nikou itu masih muda, takkan lebih dari 20 tahun usianya dan wajahnya sangat manis. Ia sangat ramah sekali menyambut tamunya. Chinhon mengangkat tangan dan menjura memberi hormat. Maafkan, jika kami mengganggu. Karena kehujanan di jalan, maka perkenankanlah kiranya kami meneduh sebentar. Oh, silakan masuk, jiwi siangkong. Suara Nikou itu sangat merdu dengan irama dibuat-buat. Lian Hwa merasa aneh dan bercuriga melihat lagak Nikou itu. Setelah masuk sebentar, Nikou itu datang kembali dengan seorang Nikou lain yang umurnya kira-kira 22 tahun dan juga mempunyai wajah cantik menarik. Dengan lagak yang tak pantas dilakukan oleh orang-orang suci, kedua Nikou itu berkali-kali menjual senyum dan kerlingan metu sambil menuangkan arak hangat kepada kedua tamu mereka. Chinhon merasa likat-likat dan malu-malu melihat sikap mereka. Untuk menghilangkan suasana tak enak itu ia bertanya tentang keadaan kelenteng itu. Nikou yang tertua berkata dengan suara manis, kelenteng ini adalah kelenteng liok lingtong dan telah lama tidak terurus. Kami berdua kakak beradik Bu E. Hyang dan B. W. N. Yau baru tiga bulan mendiami kelenteng ini, menerangkan Bu E. Hyang. Jiwi siangkong hendaknya bermalam di sini saja karena hari sudah malam dan gelap, serta hujan juga masih belum meredah, kata Bu E. N. Yau sambil mengerling ke arah lian H. W. A. Kami tidak berani mengganggu Jiwi, kata Chinhon. Tidak mengganggu, sama sekali tidak. Sahut Bu E. Hyang sambil sekali lagi menuang penuh arak hangat ke dalam cangkir pemuda itu dan Bu E. N. Yau juga menurut contoh encinya menuangkan arak ke dalam cawan lian H. W. A. yang telah kosong. Siapa yang mengganggu Bu E. N. Yau menyambung kata-kata encinya sambil tertawa cekikikan dengan genit sekali. Kami ada dua kamar, kamar enciku dan kamarku, siangkong boleh tidur di kamar enciku dan siangkong ini tidur di kamarku, berkata demikian ini sambil memegang pundak lian H. W. A. Lian H. W. A. hampir saja berdiri memakinya, tapi Chinhon keburu berkedip mata. Chinhon tertawa, habis, Jiwi hendak tidur di mana Bu E. Hyang tertawa genit. Tempat tidur kami lebar, masih ada tempat bagi kami berdua, di mana tanya lian H. W. A. yang merasa tak enak juga mengganggu tempat orang. Di pembaringan itu juga. Apa salahnya kami menemani Jiwi tidak tahan pulau hati lian H. W. A. Ia berdiri dengan marah dan hendak memaki, tapi tiba-tiba ia merasa kepalanya pening sekali, semua barang yang terdapat di situ berputar-putar di depan matanya dan ia pun melihat dengan samar-samar Chinhon berdiri dan roboh. Kemudian ia roboh pula tak ingat orang. Ketika lian H. W. A. sadar dari pingsannya dan membuka mata, ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah kamar yang berbau harum. Kamar itu mewah sekali, jauh berbeda dengan keadaan di luar kelenteng yang kotor. Ia sedang rebah di atas sebuah pembaringan yang empuk dengan kain, spray warna merah muda. Bantalnya berkembang. Dwe N. Y. O. duduk pula di ranjang itu sambil tersenyum-senyum manis. Lian H. W. A. merasa marah sekali dan memaki, perempuan rendah lalu hendak bangun berdiri tapi ternyata kedua kaki dan tangannya telah diikat dengan kuatnya. Pengikatnya terbuat daripada semacam kain yang lemas dan dapat mulur hingga percuma saja ia gerakan kaki tangannya biarpun ia telah mengeluarkan tenaga dalamnya. Ia betul-betul tak berdaya. Siangkong jangan mencoba berontak. Saya tahu siangkong pandai silat karena dalam buntalan siangkong terdapat sebatang pedang pusaka. Kalau kawanmu itu betul-betul anak sekolah yang lemah, maka saya beruntung sekali mendapat siangkong. Saya sangat mencinta seorang laki-laki yang selain tampan juga gagah perkasa. Maka janganlah membuang waktu selagi masih muda, ia mendekatkan mukanya yang berbau harum ke arahmu kalian H. W. A. dan tertawa genit. Lian H. W. A. mengerahkan tenaganya kembali untuk memberontak, tapi sia-sia saja, kain pengikat itu terlampau ulet dan kuat, maka ia menjadi putus asa dan menahan nafas karena marah dan jengkel. Hampir saja ia menangis. Ia hanya memejamkan mata. Tiba-tiba nikong cabul itu menoleh ke arah jendela di mana berkelebat bayangan orang. Nikow itu meniup padam pelita di dalam kamar, menyambar pedang lian H. W. A. yang digantungkan di dinding, lalu meloncat keluar. Lian H. W. A. membuka matanya tapi keadaan dalam kamar itu gelap bulita hingga ia tak dapat melihat apa-apa, kecuali jendela yang terbuka dan suram-slam cahaya bulan memasuki kamarnya. Ia mendengar suara orang berkelahi di atas genteng. Telinganya yang terlatih dapat menangkap suara kaki dua orang yang sedang bertempur di atas genteng itu, dan diam-diam ia memuji mereka itu yang mempunyai kepandayan meringankan tubuh. Yang tinggi, karena sungguhpun mereka sedang berkelahi, namun tindakan kaki mereka itu ringan sekali hingga kalau ia tidak memasang telinga baik-baik tentu ia takkan mendengar sesuatu. Tak lama kemudian dari atas genteng terdengar suara wanita menjerit, lalu keadaan menjadi sunyi. Tiba-tiba sosok bayangan secepat kilat meloncat memasuki jendela kamarnya. Lian H. W. A. tak berdaya hanya dapat menyerahkan nasib kepada Tuhan. Terasa olehnya bagaimana sepasang tangan merabar-rabar kakinya hingga ia merasa geli sekali. Sekejap kemudian tali pengikat kakinya putus dan demikian pun tali pengikat tangannya. Sebelum ia bisa berbuat sesuatu, bayangan yang menolongnya itu melompat secepat burung terbang keluar jendela. Ketika ia memperhatikan, ternyata pedangnya telah berada di atas meja di kamar itu kembali. Ia menjadi girang berbareng gemas kepada dua nikong cabul itu, dan timbul pula kekhawatirannya akan keselamatan Chin Han. Ia memungut pedangnya lalu meloncat keluar dari jendela. Tak lama ia menemukan kamar di mana Chin Han dikeram. Ia menghampiri jendela dan membacoknya, memuka dengan pedangnya. Ia melihat Chin Han telah duduk di pembaringan sambil memegangi kepalanya. Agaknya pemuda itu masih pening, nampak pula bekas-bekas tali ikatan terlepas di pembaringan itu. Chin Han mendengar dan melihat ia masuk, tapi ketika melihatnya dengan terang barulah pemuda itu tersenyum. Eh, Hyante, adik, dari mana kau peroleh pedang itu tanyanya heran dan khawatir melihat Lian Hwa memegang pedang. Mana perempuan cabul itu tanya Lian Hwa marah. Akanku penggal lehernya. Kemudian ia ingat bahwa ia hendak menyembunyikan kepandaian silatnya dari mata pemuda itu, maka segera disambungnya cepat-cepat. Loh tuaku, sungguh celaka, kita telah tertipu oleh dua nikau cabul tadi. Aku bangun-bangun sudah terikat. Baiknya ada orang yang menolongku. Kulihat pedang ini di atas meja, maka segera kuamil untuk mencari perempuan tadi. Hem, biarpun aku tak pandai menggunakan pedang, tapi kalau bertebu padanya pasti akanku bacok putus batang lehernya. Chinhon menggeleng-gelengkan kepalanya. Aya, sungguh lihai sekali penolong itu. Aku pun telah ditolongnya, tapi ia segera pergi kembali. Siapakah orang itu? Tuaku bagaimana romen mukanya? Aku tidak tahu jelas. Adik Lian, ia berlaku sangat cepat. Kemudian Chinhon bangun berdiri. Eh, eh, kau berani juga memegang pedang setajam itu. Lian Hwa agak bingung dan gugup. Kalau terpaksa, apa boleh buat, tuaku? Kita kan laki-laki, bagaimana juga, malu kalau harus menyerah begitu saja kepada kedua perempuan cabul itu. Mari kita cari mereka. Mereka berdua keluar mencari-cari dan alangkah kaget mereka, ketika melihat dua orang nikau itu telah mati dipukul orang. Dwe-eh yang mati di luar kamar Chinhon dan Dwe-eh ni mau jatuh dari atas genteng karena kepalanya pecah. Lian Hwa pura-pura ketakutan. Aya, ada pembunuhan di sini, tuaku. Mari kita lari meninggalkan tempat terkutuk ini. Chinhon menyatakan setuju dan mereka segera berangkat menunggang kuda meninggalkan tempat itu. Ketika melihat Lian Hwa memasukkan pedang Sian Leong Kiam di dalam buntalan, Chinhon bertanya, Untuk apa pedang itu, Kasim Pantwako? Kita telah ditolong orang. Mungkin pedang ini pedangnya, atau mungkin juga pedang Nikowitu. Tapi kulihat pedang ini bukan pedang sembarangan. Maka akanku bawa, Karena aku mempunyai seorang kenalan yang suka mengumpulkan pedang-pedang baik. Pedang ini hendakku berikan padanya, Mereka berjalan di malam gelap, Tapi baiknya Chinhon telah beberapa kali melalui tempat itu hingga ia kenal jalan. Di sepanjang jalan mereka saling menceritakan pengalamannya. Tuaku, apakah kau tadi diganggu oleh Buih Ehi yang perempuan celaka itu? Pertanyaan ini diucapkan tanpa berani memandang wajah pemuda itu. Hektometer, tidak. Mana aku sudi diganggu olehnya? Selagi aku tak berdaya, Baiknya penolongku datang dan mengejar perempuan itu keluar kamar. Kemudian ia kembali lagi untuk melepaskan ikatanku. Mereka bermalam di Lio Kwan Chan, sebuah kampung kecil tak jauh dari situ dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan ke kampung Ban Ho Chan. Ketika tiba di kampung Ban Ho Chan, Lian Hwa Merasakan dadanya berdebar-debar dan sangat terharu. Mengingat bahwa dahulu ia dilahirkan di kampung ini dan bahwa orang tuanya tewas di dalam kampung ini juga, tak tertahan pula Lian Hwa Merasakan matanya pedas dan mengalirkan air mata. Kau kenapa? Adik Lian tanya Chin Hong. Lian Hwa Segera kucek-kucek kedua matanya dan menjawab, Tidak apa-apa, tuaku. Rupanya ada debu masuk ke mataku hingga terasa pedih dan mengeluarkan air mata. Lian Hwa Mencari sebuah rumah penginapan, tapi Chin Hong tidak bermalam di situ. Ia berkata, adik Lian, sampai di sini kita terpaksa harus berpisah. Aku ada urusan penting dan besok pagi harus sudah berada di kota Tiong Biaikuan. Lian Hwa Merasa Kecewa. Tuaku, apakah tidak bisa besok saja kau berangkat dan malam ini bermalam di sini? Ia memohon. Chin Hong menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Hiante, karena kalau aku berangkat besok, tidak mungkin aku bisa sampai di sana dalam sehari, sedangkan besok malam aku harus sudah berada di sana menghadiri pesta. Pula, sekarang masih siang dan aku bisa melanjutkan perjalanan sedikitnya 40 li. Nah, sampai berjumpa kembali, adik Lian yang baik. Aku yakin kita akan dapat bertemu kembali Lian Hwa memandangnya sejenak dan menghela nafas sambil berkata, Selamat berpisah dan selamat jalan, Tuaku. Mudah-mudahan kita akan segera berjumpa lagi, Chin Hong menjura dan ketika Lian Hwa balas menjura Chin Hong memegang lengan tangan sahabat itu erat-erat. Sampai berjumpa katanya lalu naik kodanya yang terus dilarikan kencang diikuti oleh pandangan matelian Hwa. Kemudian gadis itu masuk ke dalam rumah penginapan, mendapat kamar dan duduk di dalam kamar termenung. Ia heran mengapa kini seakan-akan merasa kehilangan sesuatu setelah Chin Hong pergi. Ia suka sekali kepada pemuda yang sopan santun dan halus gerak-geriknya itu. Alangkah bedanya dengan kebanyakan pemuda, terutama laki-laki yang bisa silat. Ia merasa malu sendiri mengingat kelemahan hatinya. Mengapa ia suka sekali kepada seorang pemuda yang baru saja dikenalnya? Ah, kalau aku tadi ikut dengan dia, alangkah senangnya, demikian ia berpikir. Tiba-tiba ia terkejut dan marah kepada diri sendiri. Ikut Chin Hong? Ah, sudah gila kah ia? Sedangkan di depan matanya menanti sebuah kewajiban besar yang harus dilaksanakan, mengapa ia memikirkan untuk ikut seorang pemuda? Memalukan benar. Tiba-tiba semangatnya bangkit kembali dan ia meninggalkan hotel itu untuk memulai penyelidikannya. Karena kampung itu hanya sebuah kampung kecil saja, maka siapakah yang tidak kenal rumah keluarga Bong Wang Wee, hartawan Bong? Bong Hei Mekian yang dulu disebut Bong To'aya atau Bong Wan Gwee. Ia telah kawin dengan seorang gadis keturunan bangsawan dan mempunyai dua orang putra yang kini telah berusia belasan tahun. Pengaruhnya makin besar saja dan kekayaannya makin menumpuk pula. Bahkan kini jagoan-jagoan yang menjadi kaki tangannya kabarnya banyak yang lihai. Hawat Hong Hwesio, Suheng Lian Hwa A sengaja tidak mau memberitahu semuanya tentang nama-nama jagoan kaki tangan Bong Kong Chu yang dulu membunuh ayahnya karena Hwesio tua itu berpikiran luas. Ia tidak menghendaki bahwa kelaklian Hwa A menanam bibit permusuhan dengan para jagoan di kalangan Kang O maupun Liu Kling, karena menurut pendapatnya, yang bersalah paling besar adalah Bong Hei Mekian seorang. Para kaki tangannya hanyalah menjalankan perintahnya, maka sudah sepatutnya kalau si orang si Bong itu saja yang dibinasakan untuk membalas sakit hati. Walaupun Lian Hwa A tidak mendapat keterangan dari Suhengnya tentang nama-nama para jagoan yang membunuh ayahnya karena Suhengnya mengatakan tidak tahu nama-namanya, namun dalam hatinya ia telah mengambil keputusan untuk membasmi semua kaki tangan musuhnya. Maka setelah di dalam penyelidikannya selama dua hari itu ia mendengar bahwa Bong Wan GW mempunyai lima orang pengawal jempolan, hatinya makin menjadi panas. Hektometer, kalau aku belum bisa membasmi bajingan si Bong sekeluarga dan semua begundalnya itu, aku tidak mau sudah, pikirnya. Setelah mencari-cari dan bertanya-tanya, ia dapat juga menemukan kuburan kedua orang tuanya. Kedua kuburan itu sangat sederhana dan tidak terawat, maka ketika Lian Hwa A datang ke situ pada saat kuburan itu kosong tiada seorang pun pengunjung, ia menangis sedih sambil memeluki kedua gundukan tanah itu dan bersumpah akan membawa kepala orang si Bong itu untuk bersembah yang di depan kuburan orang tuanya. Kalau menurut dorongan hatinya, ingin sekali Lian Hwa A pada siang itu juga pergi mendatangi rumah keluarga Bong. Tapi ia ingat akan pesan suhengnya dan pula ia tidak suka menimbulkan kekacauan di dalam kampung itu dan menakutkan semua penduduk. Pada malam hari itu menjelang tengah malam, ketika semua penghuni gedung Bong Wan Gwe telah pulas, Lian Hwa A berloncat-loncatan di atas genteng gedung itu. Seorang bujang tiba-tiba keluar dari sebuah kamar membawa baki terisi poci teh. Bagaikan burung layang-layang Lian Hwa A turun menyambar dan sebelum bujang itu dapat berteriak, Lian Hwa A telah menempelkan ujung pedangnya di leher orang. Jangan ribut kalau tak mau pedangku ini membuat kepalamu terpisah dari tubuh. Hayo bilang, di mana kamar Bong Wan Gwe? Awas jangan bohong dengan gemetar dan ketakutan setengah mati orang itu berdiri menggigil. Baki yang dipegangnya terlepas dari tangan, tapi dengan cepat dan tangkas Lian Hwa A menyambarnya hingga baki dan pocinya tidak jatuh membuat ribut. Bujang itu lalu membuka mulut, tapi tidak ada suara dari mulutnya, tenggorokannya seakan-akan terkancing karena takutnya. Maka dengan jari telunjuknya menuding ke arah sebuah kamar besar. Di situ kamar Bong Wang Wittanya Lian Hwa A. Orang itu hanya mengangguk berkali-kali. Lian Hwa A lalu mengulurkan jari tangannya dan menotok jalan darah orang itu yang segera roboh tak berdaya dan tak bersuara. Untuk beberapa lama ia akan tinggal lumpuh dan gagu. Dengan gerakan ringan Lian Hwa A melomcat ke arah jendela kamar yang dimaksudkan dan mengintai dari celah-celah pintu jendela. Di dalam kamar itu Bong Wang Gwe ternyata belum tidur. Ia tengah mengeluarkan beberapa buku catatan dan mulai menggunakan mopitnya, pensil bulu, menulis dan mencatat-catat, orang tua yang berusia kurang lebih 40 tahun dan yang wajahnya tepat seperti apa yang digambarkan oleh Su Hengnya dulu. Lian Hwa A merasa dadanya seakan-akan hendak pecah dan panas seperti terbakar. Dengan sekali dorong, jendela itu terbuka dan daunnya roboh karena dipecahkan tenaga dorongan Lian Hwa A. Bong Wang Gwe terperanjat mendengar suara ribut itu dan ketika ia berpaling memandang jendela kamarnya, alangkah kaget dan takutnya melihat seorang wanita muda cantik jelita meloncat masuk sambil membawa sebatang pedang yang berkilauan karena tajamnya. Bong Wang Gwe hendak berteriak, tapi dengan sekali loncatan Lian Hwa A melompati meja yang menghadang di antara mereka. Apakah kau Bong He Mekian tanyanya ketus? Bong Wang Gwe mengangguk, ya, akulah orang si Bong itu, hatinya agak tenang melihat bahwa tamu malamnya itu hanya seorang gadis tanggung. Ia tidak jadi berteriak, bahkan dengan cepatnya menyambar sebatang pedang yang tergantung di dinding. Kau berani sekali masuk ke sini mau apa bentaknya? Metelian Hwa A yang jernih itu tiba-tiba bersinar penuh kemarahan. Ingatkah kau kepada Han Gun Lim dan Nyonya-nya yang kau bunuh sepuluh tahun yang ia luhan? Han Gun Lim jawab Bong Wang Gwe guguk. Ya, dan masih ingatkah kau kepada anak yang masih kecil dan hendak kau bunuh pula itu? Akulah anak itu, anjing keparat. Dan sekarang hadapilah kematianmu untuk menebus dosamu yang bertumpuk-tumpuk dengan kata-kata ini ia meloncat maju menusuk. Bong He Mekian yang telah belajar silat lama juga segera berkelit hingga pedang Lian Hwa A menusuk 4-0. Tapi gadis yang sedang marah hebat itu memutar pergelangan lengannya hingga pedangnya kini terus membabat ke arah pinggang lawan. Bong He Mekian menjadi gugup dan silau karena gerakan Lian Hwa A yang cepat itu dan sinar Sian Leong Kiam yang berkilau-kilauan. Tapi ia percaya kepada pedangnya yang terkenal tajam, maka ia membacok ke arah pedang gadis itu untuk memotong atau setidak-tidaknya terpental karena ia memang bertenaga besar. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa seakan-akan membacok air saja ketika pedang mereka beradu dan ketika ia lihat, ternyata pedangnya hanya tinggal sepotong. Bukan pedang lawan tapi pedangnya sendiri yang terpotong oleh pedang musuhnya. Mau tak mau Bong Wan GWM menjadi keder ketakutan, maka segera ia berteriak, tolong! Pembunuh, tolong pengecut teriak Lian Hwa A sambil menusukan Sian Leong Kiam ke arah ulu hati musuh besarnya. Cep, ujung pedangnya menembus dada orang dan sebelum tubuh Bong He Mekian roboh setelah pedang dicabut, Lian Hwa A telah mengayun pedangnya pula hingga kepala musuh yang dibencinya itu terpental dari leher. Sebelum kepala jatuh ke tanah, tangan kiri Lian Hwa A telah terulur menjambak rambut kepala itu. Kemudian ia mengambil maumpit musuhnya yang berada di atas meja, mencelupkan ke dalam darah musuhnya yang memenuhi lantai dan masih mengucur dari dada dan leher, lalu menulis di atas tembok yang putih.